Behind the Sound Halo, gue Moko, host dari Behind the Sound, podcast dari Shoemaker Studios. Bimo dan Binta adalah dua orang voice talent yang sering kita dengar suara mereka untuk iklan komersial di TV radio, YouTube, Instagram, ataupun digital prisman lainnya. Mereka adalah co-founders dari Voice Institute Indonesia platform edukasi di mana mereka berbagi pengetahuan, pengalaman dan juga passion untuk memajukan dunia voiceover di Indonesia. Senang berbincang dengan mereka, merasakan passion serta visi mereka akan perlunya sebuah ekosistem untuk industri ini. Berarti ada yang nawarin karena Binta sebelumnya seorang penyiar ya? Yes, tapi aku juga masukin sampel tuh ke banyak studio waktu itu. Itu kan kayak harus nelfon, terus atau enggak aku ikut kakak kutik, terus kenalan, pokoknya so akrab lah sama orang-orang itu. Terus kayak minta emailnya kirim sampel. Banyak cold calling, banyak soliciting gitu ya. Ngespem-nespem orang dikit gitu ya. Iya, agak gengges kali ya dulu ya. Aduh, mohon maaf yang dapet dulu emailnya. Gitu sih, kalau aku awalnya dari situ. Jadi emang bener-bener pure, apa ya, enggak ada histori orang tua atau apa. Jadi emang yaudah, nyebur aja gitu. Kalau Bimo gimana? Nah, kalau aku beda mungkin sama Binta, karena aku dari dicemplungin orang tua ya waktu itu. Jadi karena orang tuaku tuh yang satu memang Dabber, ayah tuh Dabber dari tahun 80-an lah ya. Tunggu, Dabber itu kerjanya ngapain? Kalau di Indonesia ya, ini ada sedikit mungkin boleh dibilang mispersepsi bisa dibilang atau dibilang misleading juga enggak sih, cuman beda persepsi aja gitu. Kalau Dabber itu biasanya orang-orang yang ngisi suara untuk film-film, entah dalam novela, kolosal, kartun-kartun gitu ya. Cuman kalau voice over talent tuh di Indonesia jadinya orang-orang yang ngisi suara untuk komersil gitu. Iklan TV, radio, digital, event gitu-gitu. Voice over talent gitu. Nah, awalnya orang tua tuh seorang Dabber untuk Sandiwara Radio lah. Dulu kan nge-topnya Sandiwara Radio ya mas ya? Tidak bisa, Gonzales gitu ya? Eh, oh lebih-lebih. Masih mending. Kalau telenovela masih di 90-an tuh. Bokap dulu kayak tutur tinular sahur sepuh gitu-gitu. Wow. Legend bokapnya dia tuh legend. Gue dengerin tuh. Waktu actually yang buat gue mulai di dunia audio itu, kelas 2 ST gue dengerin radio drama kumbara ya? Nah, drama kumbara gitu-gitu. Oh, legend bokap lo berarti. Gitu-gitu ya. Jadi, angkatannya angkatan Ferry Fadli, lalu ada nama besar kayak Tante Maria Untuk yang Pintu Teater Satu. Oh, ya, legend. Jadi, beliau-beliau inilah di perkumpulan gitu. Dulu ada audio post tuh, correct me if I'm wrong ya, kayak, ini nih entah pertama di Jakarta atau di Indonesia ya, namanya Sanggar Pra TV. Nah, Sanggar Pra TV dulu tuh produksi Sanggar Cerita, lalu Sandiwara Radio, iklan-iklan untuk RRI, gitu-gitu. Dari mungkin tahun 70-an atau 80-an, saya lupa gitu. Di tahun 93 tuh awal mula bapak ngajakin tuh ke Sanggar Pra TV ini, gitu. Pasti pas tahun 93 itu lu umur berapa? Ya, mungkin masih 4 tahunan gue. 3-4 tahunan lah segitulah. Masih kecil banget. Jadi memang, nah nyokap tuh juga kerjanya di tempat itu gitu, jadi produser waktu itu. Nah, gue diajakin cuma ngeliat-ngeliat doang, gitu. Ngeliat-ngeliat karena memang beliau-beliau ini kan sebenarnya mereka komunitas yang belajar juga ya, ada 1-2 orang vokal coachnya gitu-gitu yang seperti latihan teater sebenarnya cuma outputnya cuma suara, gitu kan. Dabar-dabar ini sebenarnya mereka berkumpul, baca skrip, gitu kan, reading bareng, kayak main teater, lala lili. Ya udah tuh, gue ngikut bokap gue disitu aja udah lari-larian, gitu. Dan di tahun 96 itu job pertama saya tuh, Mas. Job pertama iklan. Umur 7 ya? Wow. Ya, ya, umur-umur round segitulah, gitu. Dan udah mulai dari situ, mulai deh tuh banyak banget film-film, kartun-kartun, Disney Channel, gitu-gitu. Anyway, bokap tuh, bokap yang paling ikonik tuh bokap yang jadi goofy-nya di Indonesia, Mas. Oh iya? Iya, iya, itu lah. Eh, sumpah gue baru tau, Bim, bokap lo itu, Bim. Iya, bokap gue. Bang, gila, keren banget. Itu, itu gue ngisi buat, banyak lah, Disney Channel, lalu film-film kolosalnya Indonesia, lain-lain, dan sampai di tahun 2000, pas banget di tahun 2000, itu fokus ke voiceover ini. Jadi, mulai agak ninggalin film-film, dan untuk mulai banyakin iklan-iklan, gitu-gitu. Sampai sekarang deh. Mbak Arti, lo memang takdir hidup lo itu jadi voiceover artis, ya, Bim? Sudah di... Takdir hidup. Mungkin lebih ke jadi voice talent kali ya, karena ujung-ujungnya sekarang gue, pekerjaannya berhubungan dengan suara semua. Gue nge-misi juga, gue nge-host di TV juga, gue siaran di Mustang juga. Jadi, waktu itu yang mentorin bintal. Oke. Iya, yang training itu gue bintal waktu itu. Gue akhirnya dari Mustang bintal ke beberapa radio, sampai akhirnya sekarang gue podcaster juga, bikin podcast kan, berhubungan dengan suara semua, karena dari dulu jadinya gitu. Gimana caranya kalian mendalami dua hal yang gue pengen, satu, karakter yang harus dibentuk berdasarkan skrip, dan kedua, supaya orang mengenal kalian sebagai karakter itu? Apa ya, sebenarnya, memang sih ada-ada teknik yang namanya tone suara kan, jadi setiap voice talent tuh, kalau mau dapet pangsa pasar yang lebih besar, ya, lo harus belajar yang namanya tone suara. Akhirnya lo bisa ngambil segmen yang, let's say ya, 30 sampai 40, tapi lo bisa mainin tonggorokan lo, jadi ngambilnya yang ciki-cikian di 23 sampai 25, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau gue sendiri sih, akhirnya, ya, gue gak usah ngebuat-ngebuat kayak gimana, itu kan bonus ya buat gue, karena gue basicnya seorang daber, dan biasanya seorang daber tuh, bisa banget tuh ngolah, gue biar jadi lebih deep, gitu, biar jadi lebih, lebih apa. Cuman kalau di voiceover ini, di dunia voiceover ya, gue selayaknya yaudah suara asli gue aja, nanti di situ kan ketahuan tuh, oh, Bimo, akhirnya cocoknya yang dewasa muda aja nih, gitu, dewasa muda, dewasa muda, dan kalau lo udah dapet 1-2 iklan yang sejenis gitu ya, misalnya, let's say, produk energy drink gitu, terus besoknya rokok, dan rokoknya yang mild gitu, bukan rokok yang mature gitu ya, udah tuh, muternya di situ-situ aja tuh nanti, karena kan produser di audio post akan, eh, gue minta dong, talent VO umur 28-35, gitu, yang sampelnya kayak gini, oh, ini Bimo udah punya nih, yang si energy drink sama rokok mild itu. Terus, kalau lo mendapat referral dari si studio, ini, lo harus kasih uang rokok gak ke studio itu? Mending rokok botol minuman mas kadang, sedikit banget uang rokok, aduh, 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 jadi gingung. Kalau enggak, maksudnya analoginya uang rokok kan segini ya, kalau produser mah segini. Ya, berarti kan si agency akan kontak si produser, dan produser akan nanya si studio, Eh gue cari VO Talent yang 2835 tadi Berarti studionya akan kontak si VO Artisnya ya Benar Dengan begitu middlemannya ada tiga berarti ya Betul, biasanya gitu Nah makanya sebenarnya VO Talent yang kayak gue nih mas gitu Gue sama Binta lah Itu kenapa banyak nih di iklan-iklan gitu suaranya Banyak banget ngisi-ngisi di radio, di TV gitu Karena gue jago, enggak mas karena gue murah Tapi apakah ada dis, oke sebelum kita lanjut ke Binta lagi Apakah ada rencana bikin sebuah gebrakan gitu Kan sekarang lagi keren namanya disruptor gitu Contact me directly, book directly gitu Enggak ya Kita paham ini aja ya Paham dunianya kayak gimana aja ya Karena kan emang kita kan saling kayak gue Terus studio, PH, klien gitu Maksudnya gue bisa sampe sedetik di detik ini Dan mungkin viral kemarin kan ada sangkut-pautnya sama studio juga Yang udah ngejual-jualin gue Makanya sebenarnya gue bikin gebrakannya tuh sama Binta Sebenarnya tuh yang Binta lagi pake kaos Voice Institute Indonesia sih mas Jadi Itu tuh Dari dulu ya dunia ini tuh Gak berkembang karena situ-situ aja mas Banyak nepotisme-nya sebenarnya Kayak misalnya ya Oh ternyata gue adeknya ini Gue anaknya ini Gitu aja lingkup-lingkupnya gitu Sedangkan supply-nya si V.O.Talent di Indonesia tuh dikit banget Sedangkan demand-nya tuh banyak banget Kalau gue mikir sama Binta dan teman-teman yang Sempe mikir anak sama gue Pasti ada titik si klien itu nanti akan bosen Ah bimo lagi, bimo lagi Binta lagi, binta lagi gitu Makanya gue bikin si Voice Institute Indonesia ini Biar gue bukain tuh linknya Teman-teman Jadi belajar V.O.T Belajar teknik-teknik voiceover Dan berafiliasi dengan studio-studio Yang ada di Jakarta Audio Post Jadi kelasnya tuh di studio-studio Jadi mentornya juga Anak-anak V.O. juga Kenapa di kelasnya ada di studio? Karena biar dapet experience Simulasi rekaman Dan sampel V.O. nya bisa langsung direct ke produser Keren, keren banget Jadi kalau gue pengen daftar gimana caranya? Jadi kalau kita tuh sekarang ada Sebetulnya namanya tuh V.O.Camp Voice Over Camp Nah itu kita tuh ngambilnya per batch gitu Per batch tuh biasanya cuma 10 sampai 15 orang Dan prakteknya tuh langsung di studio-studio Yang kayak tadi Bimo bilang Tapi karena kemarin ada pandemi ini So super sorry banget Jadi akhirnya si batch yang ini Kita baru masuk batch 2 Batch 2 nya tuh jadi ke pending gitu Mereka baru So far tuh baru praktek di 2 studio Masih ada 3 studio lagi Jadi setelah si V.O.Camp yang 2 ini beres Baru kita nanti akan Open audition lagi Buat si V.O.Camp Brech 3 gitu Tapi meanwhile menunggu batch itu Kita udah sebulan terakhir ini Lebih kali Kita bikin kelas online gitu mas Tentang Bukan cuma voice over sebenernya Tapi voice talent Tapi lebih khususnya ke voice over dulu Nah kelas terakhir kemarin Mas Imam mentornya Tadi kayak Bimo bilang sih Gue sangat suka pola pikir lu ya Bahwa lu ikut semua orang di rantai industri lu Untuk terlibat untuk membenahi dan memperindah Dan memperbesar industri ini Gue rasa tuh keren banget sih Sekarang nanya Binta pertanyaan yang sama tadi ya Kalau menyesuaikan sesuai skrip Bener kata Bimo sih Emang harus jam terbang juga sih satu ya Dan kalau menurut gue Sama Bimo Kita berpendapat sama Kita tipenya tuh Dua tuh sama Sama tipe yang Apa ya Ibarat kasarnya Lo nyuruh gue apa aja Gue coba gitu Iya Gitu Jadi kayak misalnya Skrip yang A Atau yang B Atau yang C Ya kita akan menyesuaikan aja sih Kita mencoba untuk bisa di semua pasar Makanya kita Gue sama Bimo tuh Tipe yang bisa cukup main di bawah Di tengah Dan juga di atas Gitu Kenapa Karena kita berdua maruk Atau banyak cicilan gitu Jadi pengennya BU Kita berdua BU Bukan jago BU Demi cicilan sih Semuanya Banyak cicilan sih Gitu loh Iya Pengennya bisa gak cuma di Yang teens aja Tapi juga di dewasa muda Yang kayak pers jobber gitu Misalnya 25 Sampai 30an Sampai Yang 30 ke atas Cuma kalau produk teens Gue masih sering dapet tuh Yang kayak Binta coba kayak Jadi anak baru lulus SMA ya Atau gak anak SMA yang Kayak baru 17 Baru sweet 17an ya Gitu masih Masih dapet tuh Kayak gitu-gitu Jadi Dan cewek Enaknya sih lebih luas juga ya Maksudnya Iklannya kan ada iklan beauty Ada iklan Apa ya Ada iklan bumbu masak Kayak gitu-gitu banyak lah Gitu Dan makin lama Makin dikenal sih Kalau misalnya Lo bisa semuanya Lo akan dijual Ke hampir semua produk sih Enaknya gitu Lo pernah gak Misalkan lo dapet sebuah script Dan ternyata pas lo liat Ini gue gak cocok nih Dan lo akhirnya Lepon Lo atau refer Lo mestinya Contact si A atau si B nih Kayaknya dia lebih cocok buat lo Itu Lo lakukan karena memang Gak cocok Atau Lo gak suka aja sama kliennya Ada kan ada gitu kan Resen ya klien Resen Enggak sih Kalau Kalau Di tengah jalan gitu ya Ini kok gue gak dapet-dapet gitu Gue harus semaksimal mungkin dapet sih Karena Ini kan udah pilihan lo nih Gitu gue Gitu kan Dan agency dan klien gitu Itu kan perkara teknik tuh Berarti ada yang salah nih Nah biasanya Akan gue balikin Ini gue yang salah Apa lo yang BM sih gitu Itu satu Itu satu Nah karena gue Kayak udah Semuanya udah nih Gue udah sampe tag 40 Apa yang lo minta Udah dapet Tapi kok kayak kurang-kurang gitu Nah tapi kejadian yang Nih harus cocoknya dia Nih gue punya kejadian lucu sih Jadi di salah satu audio post gitu Udah nih gue masuk Terus pas masuk Ke studio dan tag Oh ini Bimo ya gitu Iya gitu Nah mukanya udah gak enak nih Si klien sama agency Gitu kan Lah Nah apa ya Udah bodo amat nih Pas gue Pas gue take gitu Bim lebih muda lagi dong Oh iya gue lebih muda lagi Wah lebih muda Lebih muda Gak dapet nih Udah di pitch juga Gak enak kan Kalo di pitch Di mesin kan gak enak tuh Maksudnya di software kan Jadwal-jadwalnya gak enak banget Gue curiga nih Ada yang salah ya Salah dimana nih Akhirnya Gue ke produser Yang kontak gue dong Eh ini gue udah coba Tapi katanya kurang muda Bentar deh Sample VO yang lo kirim Yang mana gitu Yang ini Bim Yah Sample VO gue SMA Mas dikirim Ya gak bakal dapet lah Ya kliennya mau oke-oke aja Sama sampel yang lo kirim Iya namanya Bimo Bener itu suara gue Tapi Gue SMA Sekarang gue udah anak satu Bagaimana Iya sih itu tuh mungkin Mungkin banget terjadi sih ya Tadi kan lo sebut Soal tonal ya Mudah itu bukannya Dari pemilihan bahasa juga ya Iya pemilihan bahasa Cuman kayak Misalnya ya gue Misalnya Baru Myzone aktif Kayak gitu kan Iya Gue masih keliatan remaja tuh Remaja kuliah-kuliahan lah Nah ini targetnya dia SMA Mas produknya Permen Kalo gitu Lo akan ngomongnya gimana Kalo misalnya itu SMA SMA aja Cuman gue cemprengin gitu loh Baru Kayak gitu-gitu Cuman kan Beda ya Tenggorokan gue udah beda gitu kan Oke Tim bersuara gak bisa diudang Kalo gitu Di dunianya VO artis itu Gue nyebut gitu bener gak VO artis Atau kan ada sebutannya yang lebih tepat VO talent mungkin ya VO talent Menurut gue kalian artis cek ya Ketika Kalian Dipanggil nih Buat kerjaan Biasanya Hal apa aja yang kalian request Sebelum Nyampe di studio Kalo kita Mungkin karena balik lagi Gue Bimo kan cukup Sama-sama mecun nih orangnya Sehari tuh gak pengen lah Cuma dapet satu job Kalo bisa dapet banyak Kenapa enggak ya Bime Jadi kita paling requestnya Kayak cuma ini sih Kita bisa stand by Dari jam segini Mpe jam segini ya Karena abis itu ada Sesuatu lagi misalnya Paling cuma itu sih Sisanya sih kita cukup Harus fleksibel dan adaptif banget sih Kerjaan kayak gini Oke Berarti kalian dibayar Per soundbite Jadi per Projek Iklan Atau dihitung Durasi waktu Per projek Ya per projek Tapi per projek Misalnya ada berapa cut Bener durasi waktu Kan ada cut 60 30 15 6 Nah itu kita dibayar Per cutnya sih Sama per placement Bener Yang berlaku tuh Di kita nih ya Yang lagi berjalan sih Sistemnya bener tuh mas Per cut down ya Kita bilangnya ya Per cut down Terus Per versi Dan per Media placement Gitu Ya Tadi Binta bilang kan Kalo bisa Jangan cuma dateng sekali Abis itu udah Projek itu doang Paling banyak Dalam sehari Pernah berapa kali Lima mas Lima Sama Gue juga pernah Sampai malem banget Lima itu Per projek tuh Bakal berapa lama Dua sampai tiga jam Berarti kalo udah lewat dari itu Ada something wrong ya Gimana ya Something wrong tuh Tergantung sih Sebetulnya Ada ya itu Balik lagi Kadang ada mismatch Antara kepala satu Dan kepala dua Dan tidak ada yang bisa Menjembatani Komunikasinya gitu Misalnya Nah gitu Itu yang bikin Akhirnya kita sebagai Veo Talent Jadi gak dapet-dapet nih Apa yang mau di Yang mau disampaikan Sama si klien Atau sama agensinya Itu sih kadang Yang bikin lama Atau gak Misalnya Maksain Semua product knowledge Masuk padahal Udah jelas Kagak bisa Gak cukup durasinya Gitu-gitu sih Kalau manajing time Kalian ketika lagi Di studio itu Sama manajing moodnya Apa yang kalian lakukan Jadi gue kebayang nih Kayak lu tadi bilang Lima gitu Berarti dari jam Sembilan pagi Udah di studio Lu pulang Udah semalam gitu Terus tiba-tiba Mas sorry nih Ini masih ada lagi gak ya Soalnya saya harus ke Yang tipping berikutnya nih Lu gak digampar gitu Sama produsernya Kan udah janjian sebelumnya Produsernya sama juga ya Kan Sebelum Gini mas Sebelumnya udah janjian Terus kan udah kita kasih bagian Tapi biasa itu Sudah saling mengerti ya Di antara Soal kerja industri Biasanya juga ada Di studio yang memang Ya Bim Sampai jam 3 aja Biar gue bisa masuk lagi Ini baru jam 4 Gitu Atau jam 5 Gitu Tapi kalau misalnya Mereka minta panjang pun Misalnya kayak Eh ini katnya banyak banget loh Sumpah Jadi lo boleh gak ya lama Mereka juga akan komunikasiin Dari awal sih Oke Sebelum pandemi ini Terjadi Itu Golden Golden eranya Karir kalian tuh Di tahun berapa? Di tahun ketika Dunia digital Keluar tuh mas Iya Jadi Jadi waktu itu Sebenernya kita Voice talent itu Punya Punya Ketakutan ketika Wah radio udah mau mati nih Gitu kan Radio siapa yang denger gitu Wah TV Iklan TV Jarang yang nonton TV nih Ternyata Malah lebih nyayur Iklan di Youtube Di Instagram Dengan durasi-durasi iklan yang 5 detik 7 detik 6 detik Tadi kan biasanya kita 60 second Banyak kan Di era-era 2000an gitu 30, 60, 30, 60 Cuman sekarang ada 5 second Ada 6 second Bahkan ada 2 menit Ada 1 menit 40 detik Gitu buat di Youtube Gitu kan Halo Halo Gile Pede banget Binta Berarti kan Harga itu ada Harga basic Jadi harga yang Lu mau gue ngelakuin 10 pun Minimum charge nya sekian Terus abis itu baru pop up gitu ya Sorry Sorry gue nanya terus Karena gue penasaran banget Ini Ini asik banget Maksud gue Pertanyaannya Begini kek Setiap gue di wawancara Gimana kamu menjaga suara Ah elah Gitu ya Gak Sebenernya Flexible sih Mungkin ini jadi edukasi juga Buat temen-temen yang baru Mau terjun di industri ini Bener Untuk lo gak bisa Semenang-menang Netapin rate Dan Lo kalau mau survive di industri ini Ya lo flexible men Sama kayak freelancer Apa aja Apapun itu Benar kata Mas Moko tadi Penyedia jasa gitu Lo kalau gak fleksibel kayaknya Kecuali lo Mungkin Ya Udah ada Bakingan Kuat di belakang lo Atau gimana gitu ya Iya atau lo gak butuh Butuh amat uang Itungannya misalnya Ada 4 seke Ada 4 cut down gitu 5 15 30 60 Gitu Biasanya ya Misalnya 1 juta 1 juta 1 juta 4 juta gitu ya Ya udahlah Bayarnya 3 juta aja Misalnya kayak gitu Itu namanya harga paket Kalau di VO ya Yang suka ngerusak harga Di pasaran lo siapa Gue gak tau Tapi selalu ada Orang-orang seperti itu Duh anjir Tanyaannya lagi Iya Gue sama Bingo Pasti udah mikirin Sama nih Sebenernya Gue kalau Untuk pribadi ya Pribadi yang Rusak harga sih Sebenernya gue Gak begitu takut sih Iya Kalau dibilang Gue sama Binta Juga kadang Rusak harga gitu Karena gini Gue pikirannya ya Misalnya lo newcomer gitu New newcomer Lo dibayar 100 ribu gitu 100 ribu satu cut Gue 1 juta nih Satu cut gitu Suara lo bagus Teknik lo oke 100 ribu nih Das Ya udah gak apa-apa Biar gue dapet job terus Ya udah monggo Silahkan gitu Tapi Yakin deh Pegang Pegang ngomongan gue Di job kelimanya dia Dia gak nyaman Dengan angka 100 ribu Yakin gue Pasti dia akan Coba dong mbak Tambahin Apalagi dia udah bergaul Sama kita-kita Dan ternyata tau nih Dapurnya gitu Entah di job kelima Atau keberapa ya Sekarang ini terjadi sih Maksudnya gue sharing Beberapa teman-teman video juga Ini terjadi juga Dan disaat dia Rate-nya udah mulai naik Sialnya dia tidak bisa Mempertahankan Etitudenya dulu Ketika dia lagi Dalam tanda kutip Ngemis kerjaan gitu Dia dilihat sama studio Kayak Halo kok udah mau naik Jadi begini nih Gitu Dan ternyata mungkin Ada 1-2 yang Gak fleksibel Dan gak tau nih Cara main di industri ini Dan dia gak mau share Ke kita-kita Karena malu Rate-nya murah Akhirnya ya Ah dia ribet Nah ketika studio udah ada Kata ribet itu Mendingan gue pake yang Mahalan dikit Tapi gue kerja 5 menit Selesai daripada 15 menit Gitu lah Ya Pastinya sekarang Banyak juga Karena dunia digital Ini makin Rame Dia bisa kontak lu Directly Via Instagram Kemudian Lo akan ngasih dia Sebuah rate card Atau Gimana Prosesnya Mungkin Akan ngasihnya Kayak gini sih Bu ini saya Akan gue lebihin Sebenernya Jadi sebenernya Rate card gue itu Akan gue lebihin Lebihan itu Biasanya jatahnya Si produser Gitu Atau jatahnya studio lah Misalnya Walaupun Misalkan Kliennya indie Kliennya bener-bener Yang Awam banget nih Gak juga sih mas Sebenernya Tergantung Gue kan Punya alat-alat juga Di rumah Gue bisa recording Di rumah Cuman Gue Nanya dulu nih Ke brandnya Eh Gue take VO doang Atau sambil mixing Atau gimana Gimana Kalau misalnya Take VO doang mas Budget gue cuman segini Kita gak punya Budget untuk studio Oh yaudah lah Cuman ketika dia udah mulai Mas nanti ada Cutdown segini-segini Kalau bisa lo tambahin musik Oke ibu Boleh gak dari budget ini Tambahin sedikit Karena saya akan Manggil Misalnya mas imam Atau temen saya Untuk bantuin recording Supaya profesional Dan jadinya Sesuai ekspektasi ibu Gitu sih Bener-bener Tadi kita udah bahas Journey Kita udah bahas Industri dalamnya Seperti apa Dan Aspirasi kalian Kita udah bahas juga Jual dikit dong Voice Institute Institut Indonesia Maksudnya Gimana nih Programnya Seperti apa Jual Voice Institute Indonesia Kenapa Kenapa Kita Akhirnya bikin Voice Institute Indonesia Karena kita yakin banget Ini adalah Kalau gue Mbak Bimo bilangnya The best voice experience Kenapa Karena Banyak sharing session Di luar sana Yang ngasih tau Kayak tips And trick VO Dan lain-lain Tapi Gak banyak yang menjual Experience Untuk lo ada di dalam studio Lo bener-bener ngerasain Kayak Di dalam studio Di brief sama orang Diliatin sama 10 juta mata Memandang Dan yang kayak Cukup mengintimidasi Dan pengen banyak hal Atau ngasih feedback Dan itu sih yang kita jual Karena kita disitu Juga bisa ngeliat mental Seseorang kan Kayak Apakah lo qualified Maksudnya apakah Lo lebih dari Sekedar suara lo Dan kayak Di take keberapa Lo akhirnya bisa Menemukan Take apa Semuanya take terbaik Lo gitu Itu sih Kenapa kita Kita ngerasa Voice Institute tuh Beda sama yang lain Karena kita ngejual Bener-bener real experience Oke Per batch itu Berapa sesi Berapa kali Pertemuan Ada 5 kali Pertemuan 5 kali 5 studio yang berbeda Yes Dan 5 guest mentor Yang berbeda Dengan 5 tema Yang berbeda Berapa sih Kalau gue mau ikut Aduh Gue enak Ini di 2 Di 2,5 juta sih mas Setiap pertemuan Berapa lama 3-4 jam Lebih sih 3-4 jam lah Mantap Dan rata-rata Studio VO tuh Jakarta Selatan Gitu ya Iya Kita sih Kemarin Kita emang ajak Kerjasamanya Sama yang punya Apa Akun Instagram juga Oke Gitu Tadi Binta Ada sebut Bahwa Dia Binta mulai karirnya Dari penyiar Dan Bimo mulai karirnya Dari DNA Dari keturunan Gitu ya Bim Berapa banyak Orang-orang Kayak Binta Nyolong job lu Banyak Banyak mas Banyak banget Banyak banget Cuman Gue suka sih Karena memang Gak tau ya Ini bukan jawaban Diplomatis Bukan jawaban apa Memang karena Salah satu Ini cita-cita bokap gue Dari dulu gitu Supaya profesi ini Lebih Ada awarenessnya lah Di Indonesia Karena di luar negeri kan Udah Udah profesional banget Ini industri Dan Itu bener banget juga Kata mas Moko tadi Gue gak pernah akan Lupain Rantai industri ini Karena Gue pengennya Dan temen-temen Voices itu tuh Nyiptain sebuah ekosistem Yang lebih bagus sebenernya Ekosistem itu kan Semuanya Harus berperan tuh Bukan gue doang Bukan Binta doang Tapi ada temen-temen dari Seperti mas Imam Seperti mas Moko Let's say Jingle Maker Nanti tuh juga ada kelas-kelas Tentang Gimana sih bikin jingle Kayak gitu-gitu Jadi Apapun lah Pokoknya di Berbuka sama audio ini Audio ini gitu Jadi ya Banyak banget Dan gue seneng juga sih Jadi makin berwarna kan Dan Jadinya gue makin kuat gitu Karakter gue Semakin banyak saingan Semakin Gue jadi lebih Ini loh Bimo nih disini Gitu Selama ini kan gue Ini-ini aja kan Jadi gue gak bisa komparasi nih Jadi makin banyak Oh ternyata memang Oh gue punya kemampuan Skillnya disini nih Lebih dari dia Gitu Intinya pada akhirnya Ada harga ada kualitas ya Bim Yes Kayak gitu sih Apa aja side gig Yang bisa kalian lakukan Selain VO Talent Podcaster Iya Bimo podcaster Host Host MC juga masih Masih diambil sih Actually ya Kalau dilihat dari Apa Kiblatnya Kita kan pasti Di Hollywood ya Ataupun di Amerika gitu Asia media ini Apa aja yang kita Perlu kejar Saat ini Kalau dari aku sih Pertama adalah Masih banyak banget Orang tuh Memandang sebelah mata sih Maksudnya Sometimes Kita As a VO Talent Berharap Lebih ada Apa ya Respect mungkin ya Dari orang-orang sekitar Karena banyak yang Ah ngomong doang Jadi kayak gini Kita kan gak selalu Ada peskrip panjang Adalah beberapa Misalnya aku lagi dapet Skrip yang pendek Terus Orang PH Orang GNS Ada yang ngomong Gila ya ngomong doang Biar segitu Gue juga bisa Yang kayak gitu-gitu Kalau gue Sebetulnya panjang ya Panjang banget gitu Yang harus dikejar tuh Banyak banget Karena disana juga udah ada Kalau di luar tuh Sangat Sangat strict banget Tentang aturan Dan segala macem Karena mereka sudah punya Apa sih Legalnya gitu lah Disana Kalau disini Gimana ya Orang-orang aja belum aware Tentang profesi ini That's why Makanya misi pertama gue Adalah bikin aware dulu Ini profesi Dan kemarin Pas banget Di tahun ini Gue coba bikin Apa ya Formulasi-formulasi Kayak gue bikin Channel Youtube lah Segala macem Tentang VO gitu Karena Boleh dibilang Dikit dan gak ada nih Konten kreator Yang bikin Tentang VO gitu Akhirnya gue coba Mulai di Instagram Di Youtube Dan akhirnya Kemarin viral Disitupun gue Akhirnya kaget Bener juga dugaan gue Oh ternyata Yang pekerjaan Ngisi iklan itu Namanya voice over ya Itu ada 70% mas Yang ternyata Voice over itu Baru tau nih Istilahnya voice over gitu Yang lain pengisi suara lah Atau apa Bahkan masih banyak yang Eh bang Enak banget tuh ngomong Yang kayak tadi binta Kayak gitu doang Jadi memang Baru kebuka nih Oh ada nih profesi ini Oh ada ya ternyata Yang ngisi suara Gue kira orang iklannya Gitu Gue kira talent iklannya Gue kira siapa Gitu Oh ternyata asik juga Oh ternyata pendapatannya Lumayan juga Gitu Tapi Ya gimana gitu Karena memang Pelan-pelan sih harus dikejar Awareness dulu Gitu Ini ada profesi ini loh Dan profesi ini Kalau lo tekunin Menjanjikan Itu satu Terus profesi ini Gak gampang loh Kenapa gak gampang Nih Coba lo baca Script ini dengan teknik ini Lo kira ngomong doang Enggak kan Gitu Oke Setiap Setiap pertanyaan yang Oh kalau gitu gue mau belajar Gue juga udah pikirin That's why makanya gue bikin voice in situ Langsung gue arahin ke sana Kayak gitu-gitu Pelan-pelan sih mas Di Di dunia ini Cita-cita Lo sendiri Mau ngapain Aduh Gimana ya Cita-cita sih ya Kalau di luar negeri tuh ada Ada namanya Vokal Director Di Indonesia udah ada nih Vokal Director Buat nyanyi Dan di Jakarta Paling ada 1-2 orang doang Dan sekarang udah hilang Vokal Director Kenapa sudah hilang? Karena gak ada yang mau Aduh ngapain sih lo jadi Voice Director Ngapain sih kerja disini Mendingan gue di BUMN Mendingan gue di Oil Mendingan gue apa Kayak gitu-gitu Berarti sekarang kalian yang harus Mengawasi Kualitas kalian sendiri? Ada copywriter sih Copywriter Producer Dari orang-orang yang Hadir pada saat kita Take itu Plus ya sound engineer Juga kadang Masih imam Iya bener Karena mereka udah denger Baik banget suara Jadi mereka tau lah Kayak oh kalau si ini tuh Karakternya begini Kayak lo mestinya bisa push lagi deh Atau yang kayak gitu-gitu sih Sound engineer sih Yang bantu banget justru Berarti Orang Seperti imam Yang Menjadi Penjaga gerbang Buat kalian nih? Banget Iya Banget Padahal kan Sebenernya gak gitu Iya Bener Kalau jagain VO Mam Lu jagain Berarti lu akan baca Scriptnya depan lu Supaya memastikan Bahwa yang mereka baca Itu sesuai script Dan Apa lagi yang lu jaga Mam Gue sih Biasanya paling rewel Kalau misalnya ada tag TO itu Gue minta script duluan sih Pasti Script buat gue mana Oke Terus udah Dari situ Begitu VO Kita mulai tag Yang biasanya gue paling jaga Itu Satu Mood Intonasi Sama ini Kebanyakan tuh Gak tau ya gue sih Gak tau di studio lain Cuman kalo gue lebih Prefer kayak Jembatan Eh pas Pas si Antarkata sama kalimat Itu loh Jadi Kan suka ada yang kecepatan Sama kelambatan tuh Kadang suka gak nyambung Dari kalimat 1 Kalimat 2 Gue lebih ngejaga Gue lebih ngejaga supaya nyambungnya itu Kalo masalah Ton kalimat Gue bisa tag ulang lagi Berarti besok lo boleh minta naikin fee dong Kan tugasnya bukan ngerti Nah itu Nah itu Iya Bener banget lo Gila Sama yang jender itu kerja Kalo di Supervisor Iya kan Iya gue Kayak apa ya Kalo di lapangan lo mandor Iya gak Lo 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 Mandor Lo QC Terus Iya Besok naik nih harganya Iya Orang bahkan tuh Ada yang sampe Ngejagainnya tuh kayak Dia sampe balik badan gitu ya Ingenernya bilang ke pihak Ini aja gue yang liat tuh Anjir Takut banget gue Ini studio di Blacklist gitu ya Kayak Mbak mas maaf Ini TATLan VO nya Itu sudah sesuai dengan brief Kalo mas pengennya seperti itu Pertama Suaranya dia tuh Tidak sesuai dengan Briefnya Kedua Secara teknis Ini Saya tuh gak bisa Untuk nyambung-nyambungin Yang tadi mas Imam bilang Ini akan jadi panjang Menurut saya Better Supaya ini kita Efektif dan efisien Udah Ini saya akan kerjakan Blah-blah-blah Sampai segitunya Iya Tapi gue kadang juga nemu Ada beberapa agensi yang Malah percayanya ke gue Jadi kayak Mereka dateng Teg Gak ada produser Gak ada director Atau vocal director Gue cuma dikasih script Terus agensinya Udah gue percayain ke lo deh mas Lebihin yang bagus aja Udah cuman Mas ini scriptnya ya Gini-gini Oh yaudah kita tag Tag Blah-blah Udah langsung Preview aja Taktokannya langsung Gini Oke yaudah kita ambil Oh itu kita ambil Udah Jadi Jadi lebih enakan Ada juga yang kayak gitu Meskipun ada yang rewel Ya Anda kutip Kayak So ideal aja sih Karena mereka tuh Mostly pengen nyajiin opsi Buat klien sih Sebetulnya Apa Tiga tools Yang Krusial banget Supaya kalian bisa melakukan Pekerjaan kalian dengan Sangat mudah Kalau gue sih Gak ada sih Gue gak selebay itu sih Karena gue udah tau Ya rata-rata gue udah tau nih Ini Studio ini pakenya apa Headphone-nya gimana Gue udah tau Terus karakter Engineer-nya gimana Gitu Jadi tools-tools terbaik itu adalah Ya suara kita harus kita make sure Lagi dalam kondisi prima sih Kayak misalnya harus tau Pantangan-pantangan makanan Ada kan Yang gak bisa makan dingin Misalnya minum dingin Atau minum manis Yang bikin lebih Jadi banyak lendir suaranya Atau gimana Justru menurut gue harus Lebih aware-nya di situ sih Gue Jujur ya Gue sih bodo amatan Gue takut ke suges mas Gue ngerokok Gue apa segala macem Tapi Tapi jangan ditiru ya Tapi Karena gue tuh Orangnya Agak baper ya Dari Maksudnya gue Lebih ngambil ke hati Dan pikiran gitu Ngomongan orang lah Apa segala macem Jadi gue Binta tau banget tuh Jadi gue lebih Memilih untuk bodo amat Karena Ketika nanti gue dikasih tau Misalnya kayak Bim Lo tuh jangan makan gorengan Nanti suara lo kayak gini-gini Akan ketanem tuh mas dalam diri gue Dan akhirnya nanti kejadian Kayak gitu Musuhnya Kalau gue cuman ngantuk Gitu doang Kayaknya semua profesi ya Cuman kalau ngantuk tuh Gue udah Gak sinkron Dan geter Tenggorokan gue Lo pernah gak Kalian berdua Ketika harus stake Tiba-tiba Oh my god Hari ini gue gak bisa ngomong sama sekali Oh Pernah 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 lah Pernah banget Apa yang terjadi Maksudnya Lo Mesti ngadepin Si klien Ataupun Teman-teman produksi Gimana tuh Kalau gue sih Hilang suara tuh Jarang Karena gue Tipikal orang yang jarang Bahkan gak bisa ngomong Dan hilang Tapi gue lebih kebindeng Kalaupun gue udah gak bisa Capek tuh Biasanya udah di H-2 atau H-1 Dimana gue masih bisa Untuk Gue gak bisa bangun besok Lo cari deh yang lain Lo mau cas gue juga Gak apape Gue bilang kayak gitu Nah tapi Kejadiannya hari H Gue pilek Bindeng Itu gue Pernah banget tuh Jadi Akhirnya gue punya Satu obat Yang cocok lah sama gue Itu bisa Di Di drugstore juga banyak lah Di apotik-apotik Gitu Banyak gitu Gue bindeng banget Karena bindeng banget kayak gini Terus gue bilang ke kliennya Mabuk Terus ke agensi Mas Terus ke studio juga Ini gue lagi bindeng Parah Gue minum obat ini 15 menit Suara gue Normal Gitu Gue minum obat Gue coba Keluarin lendir gue Gue minum air hangat Gue normal Maksimalin 15 menit gue ya Gitu Nanti ketika Abis 15 menit Gue udah mulai sengau lagi tuh Break dulu aja lagi Gimana gitu Gue juga hari ini Agak fleksibel kok Mohon Mohon ininya ya Mohon Apa namanya Bantuan Maksudnya Gitu Gitu sih Kalau lo Bin Kalau gue pernah juga sih Ngalamin kayak gitu Tapi itu gue sih Biasanya akan kayak Ngasih tau juga Misalnya kalau gue taunya Baru pagi Pernah tuh kayak gitu Tiba pagi Suara gue Tot kayak bener-bener Serak banget Gue kirim sample gue Kayak Mas gue ngomong Suaranya kayak gini loh Gimana nih lo Mau proceed sama gue Atau sama yang lain Gue bilang gitu Terus Biasanya gue Tapi karena gue Kebetulan kakak gue Veo Talent Gue kan langsung kayak Eh kakak gue lagi bisa nih Lo gak mau sama kakak gue aja Bantu nyari solusi buat mereka Iya Ada yang mau kalian sampaikan gak Atau ada yang mau Diceritain lagi Ini satu aja sih Yang selalu gue Dan Binta Mungkin lagi Kalau ada kesempatan kayak gini Kasih tau ke temen-temen gitu ya Semua orang tuh Punya suara yang Bagus Jadi Jangan takut Jangan takut Bilang Ah kan suara gue ngebass Suara gue cempreng Even sorry Suara gue cadel gitu Kalau ditanya Bisa gak jadi Veo Talent Gue selalu jawab tuh Sangat bisa Tergantung Skrip dan produk Yang akan nanti Sesuai dengan karakter Suara lo Nah model seorang Veo Talent itu Sebenernya bukan suara bagus Yang dari tadi kita omongin itu Sebenernya Kalau temen-temen bisa nangkap Adalah Veo Talent yang sering dipake itu Veo Talent yang bisa dengan cepat Dan tepat Mengaplikasikan teknik-teknik Veo Talent Gitu Jadi percuma banget Kalau suara gue bagus Suara gue oke Lo belum pernah punya sama sekali experience Dengan sharing-sharing Ketika lo dapet brief Let's say kayak Bim Ini produk asuransi Ceritanya lo jadi anak Yang baru nikah Tapi ibu lo lagi sakit Sakit keras Tiga minggu lagi Udah di vonis day Tapi tenang aja Kehadiran asuransi ini Memberikan solusi keuangan Dan proteksi bagi lo Silahkan mohon gue Kalau gue dan bintang mungkin udah bisa Oh berarti tone suara yang gue pake Adalah dewasa puja Moodnya harus kayak gimana Tapi tetep ada yakinnya Nah orang Mungkin temen-temen yang Suaranya bagus yang belum pernah Dapetin experience kayak gitu Pasti bingung tuh Gimana ya Kayak gitu Jadi sayang kan suaranya Sama itu sih Kalau dari gue harus Satu adaptif banget Dua harus tau Gimana juggling sama mood sendiri Karena kita kadang bisa dapet Easy day Kayak 1-5 tag Oke Tapi ada yang hard day Kayak 20 kali Sampai 40 kali tag Gak dapet-dapet juga gitu Jadi lo harus tau How to tackle Your mood juga sih Oke Thank you ya Thank you so much Thank you Thank you pasti mam Thank you Thank you banget Bye Bye Bye